Assalamualaikum ketemu lagi dengan Bu Santi pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN sebelum mulai seperti biasa, kita awali dengan basmala Bismillahirrohmanirrohim kita masuk pada bab 1 yaitu tentang nilai-nilai nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang bagian A nilai juang dalam proses perumusan Pancasila 1. Proses perumusan Pancasila yang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemarikan Indonesia itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Video Diningrat BPUPKI ini bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari hal penting mengenai masalah tata pemerintahan atau pembentukan Indonesia Merdeka Lalu peresmian dan perantikan pengurus BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 645 Gagasan tentang dasar negara tersebut disampaikan oleh beberapa tokoh yaitu Insinyur Soekarno Muhammad Yamin dan Dr. Supomo Nah Mr. Muhammad Yamin ini mengusulkan tentang dasar negara ini pada tanggal 29 Mei 1945 yang isinya 1 Prikebangsaan 2 Prikemanusiaan 3 Priketuhanan 4 Prikerakyatan dan 5 Kesejahteraan Rakyat Sedangkan gagasan Dr. Supomo diusulkan pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya 1 Persatuan 2 Kekeluargaan 3 Mofakat dan Demokrasi 4 Musyawarah 5 Keadilan Sosial Sedangkan gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya Kebangsa Indonesia Internasionalisme atau Prikemanusiaan 3 Mofakat atau Demokrasi 4 Kesejahteraan Sosial 5 Ketuhanan yang Gagasan tentang dasar negara tersebut disampaikan oleh 3 tokoh tadi ya yaitu Insinyur Soekarno Muhammad Yamin dan Dr. Supomo Nah gagasan Insinyur Soekarno tadi yang diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 ini kemudian diberi nama dengan Pancasila atau 5 Asas ya Nah karena gagasan ini yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni maka tanggal 1 Juni ini dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila dan pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia 9 yang tugasnya itu merumuskan gagasan dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta Bagian kedua perubahan Piagam Jakarta menjadi pembukaan undang-undang dasar PPKI itu mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945 ya tanggal tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI yang tadi itu dibubarkan oleh Jepang dan sebagai gantinya Jepang itu membentuk Panitia Persiapan Kemarikan Indonesia atau disingkat PPKI jadi pertama BPUPKI lalu digantikan menjadi PPKI yang dibubarkan oleh Jepang selanjutnya bagian B nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila nah ketika melaksanakan perumusan Pancasila ini di dalamnya terdapat nilai-nilai kebersamaan apa saja nilai-nilai tersebut yang pertama menghargai pendapat orang lain ketika merumuskan dasar negara ini para tokoh itu mengadakan musyawarah nah ketika mereka mengadakan musyawarah ini tentu di dalamnya banyak terdapat perbedaan pendapat dari mereka tapi mereka itu saling menghargai pendapat orang lain nah itu salah satu contoh nilai kebersamaan yang ada dalam proses perumusan Pancasila itu selanjutnya adalah menerima keputusan bersama seperti tadi Pusanti bilang dalam proses perumusan Pancasila tadi itu kan banyak pendapat yang dilontarkan tapi tidak semua pendapat itu bisa diterima cuma satu yang bisa diterima nah ketika pendapat para tokoh itu tidak diterima mereka itu bisa menerima keputusan yang disepakati bersama nah ini salah satu contoh dari nilai kebersamaan ini lalu selanjutnya melaksanakan hasil keputusan bersama tadi keputusannya pendapatnya sudah diputuskan hasil musyawaranya sudah diputuskan nah sekarang hasil keputusan itu dilaksanakan bersama-sama nah ini juga salah satu lagi dari contoh nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila dalam bermusyawara itu juga tidak hanya terjadi di lingkup pemerintahan atau negara tapi di lingkup yang lebih kecil juga bisa sering terjadi contohnya di lingkup lingkungan keluarga ya misalnya musyawara tentang apa ya tentang misalnya musyawara untuk memutuskan tempat rihlah bersama ya nah itu keluarga mengadakan musyawara lalu nanti hasil keputusan bersama itu dilaksanakan juga secara bersama lalu setelah itu lingkungan sekolah di sekolah juga ada musyawara ini dan hasil musyawara juga harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terakhir lingkungan masyarakat lingkungan masyarakat juga banyak terjadi proses musyawara ini ya banyak terdapat kerjasama dan yang baik itu semua masyarakat harus menghargai pendapat orang lain dan lalu ketika pendapatan tidak terima ia harus bisa menerima keputusan bersama dan terakhir semuanya harus bisa melaksanakan hasil keputusan bersama ini selanjutnya meneladani nilai juang para tokoh tokoh yang pertama adalah kalian sudah kenal ya pasti ini adalah Insinyur Soekarno siapa beliau Insinyur Soekarno ini lahir di Blitar tanggal 6 Juli 1901 ia merupakan seorang pemimpin yang memiliki gaya pidato yang khas dan mampu mengeluarkan semangat bangsanya jadi Insinyur Soekarno itu bisa berdiri berjam-jam di atas podium untuk menyampaikan pidatonya dengan semangat untuk mempakar semangat rakyatnya beliau terpilih sebagai ketua PPKI dan mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus Agustus 1945 bersama dengan Muhammad Hatta Insinyur Soekarno ini terpilih sebagai Presiden RI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 lalu tokoh yang kedua nah ini ini pasangannya atau partennya dari Insinyur Soekarno yaitu Dr. Randes Muhammad Hatta Mung Hatta atau Dr. Randes Muhammad Hatta ini juga sering dikenal dengan panggilan Bung Hatta beliau lahir di Buku Tinggi tanggal 12 Agustus 1902 beliau juga dikenal dengan sebutan Bapak Kooperasi Indonesia dan dikenal juga sebagai seorang pemimpin yang berdisiplin tinggi tegas dan beliau ini taat beragama Masya Allah lalu pada tahun 1926 menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda nah pada tanggal 17 Agustus 17 Agustus 1945 bersama dengan Insinyur Soekarno beliau juga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan akhirnya diangkat menjadi wakil presiden RI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama dengan Insinyur Soekarno tadi selanjutnya tokohnya ada yang kenalkah siapa ini ya beliau adalah Haji Agus Salim Haji Agus Salim namanya adalah Masya Hudul Haq tapi lebih dikenal dengan Haji Agus Salim dia lahir tanggal 8 Oktober 1884 di kota Gadang Sumatera Barat Haji Agus Salim pernah menjadi penerjemah dan juga bekerja sebagai pegawai konsulat Belanda di Jeddah tahun 1929 Haji Agus Salim diangkat menjadi ketua Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII nah menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia Haji Agus Salim duduk sebagai anggota dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia nah selanjutnya ini adalah Profesor Dr. R. Supomo SH Supomo lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo Surakarta semasa masih bersekolah ia memasuki organisasi Yongyapa nah Supomo ini memiliki keahlian di bidang hukum tata negara sehingga beliau duduk dalam panitia penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI kemudian yang menjadi anggota PPKI nah ini adakah yang kenal siapa nah ini adalah Profesor Muhammad Yamin beliau dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 1903 di Talawi Sumatera Barat kegiatan berorganisasi dimulai dengan memasuki Yong Sumateranen Bon dan Indonesia Muda nah setelah terbentuknya RI Muhammad Yamin diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia atau KNI nah ini adakah yang kenal Kiai Haji Abdul Wahid Hashim ada yang tahu beliau ini siapa nah beliau ini ternyata adalah ayah dari presiden keempat kita presiden Indonesia yaitu Abdul Rahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur beliau ini ayah dari Gus Dur presiden keempat kita namanya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim beliau dilahirkan pada tahun 1914 di Jombang Jawa Timur dibesarkan dalam lingkungan keagamaan yang ayahnya adalah seorang Kiai yang mempunyai pesantren Tabu Ireng Jawa Timur tahun 1924 Abdul Wahid Hashim terpilih menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU kalian tahu ya NU itu adalah organisasi Islam salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia lalu diangkat menjadi anggota PPKI nah oke itu tadi pembahasan bab 1 PPKN lalu tugas kalian adalah setelah melihat video ini kalian cermati kalian amati lalu kalian ceritakan nilai-nilai kebersamaan apa yang ada dalam proses perumusan Pancasila tadi tadi pesantren sudah jelaskan ya tapi tugas kalian nanti menceritakan kembali apa nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila oke nanti tugasnya kalian bentuk video lalu kirimkan ke link yang pesantik kirimkan oke alhamdulillah selesai terima kasih teman-teman semoga bermanfaat videonya jadi pesantik sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati